Halo guys Balik lagi di channel gue Kali ini gue masih di Sentul International Circuit Kali ini Sudah dilaksanakan Latihan Menjelang Isom Rame banget guys Belakang gue tetap Masih banyak yang latihan Nanti akan gue tanya-tanya Bagaimana persiapan para pembalap Untuk turun di Isom Teri pertama Tahun 2022 guys Mari Kita lanjut Ke Pembalap berikutnya guys Suaranya Wow Risik banget kali ini Banyaknya Honda City Hatchback yang baru guys Oke guys Situasi Sentul udah mulai rame guys Mulai dari P14 P15 Dan seterusnya Udah mulai rame Masih last Ada Masih last Mari kita Aroh ada Dio Ini Honda Ini Honda Honda Takoyama Siapa lagi ya Belum banyak yang rame Guys Tim-timnya Kemungkinan besok Baru pada Abis Ini ada AP Speed Disini AP Speed Adif Ada Ini Tep mniej K di deket gue udah ada mas Ican guys gue pengen kepoin nih sejauh mana persiapan dia bawa jess KDRT nih kayaknya beliau turun sendiri deh seri ini yuk Oh enggak ya Mas ya Oh enggak katanya enggak tahu enggak tahu enggak tahu masalahnya karena mobil kita kan cuma satu tapi orangnya mana mukanya ya bentar-bentar ini nih kalau kemarin itu kita bisa ikut dua kelas kelas OMR dan kelas ITJR Max dua di OMR dan Rifuan di ITJR Max nah cuma di seri ini kelas OMR itu berubah menjadi Honda City Hatchback ya dan kita belum ada mobilnya akhirnya kita nggak bisa ikut kelas OMR City Hatchback mobil ini cuma bisa ikut di dua kelas ITJR dan ITJR Max nah sayangnya jarang ITJR dan ITJR Max di sesi kualifikasi itu rapet sedangkan settingan bangku dua dengan Rifuan itu berbeda ini jadi sebuah masalah buat kita karena kita mesin akar nih waktunya cukup nggak untuk sesi kualifikasi dari yang Max dulu abis itu pindah ITJR untuk anak-anak pindahin bangku itu kubur nggak waktunya kalaupun kita paksakan untuk ikut berarti strateginya gua cuma boleh muter sebanyak paling maksimal tinggalin dan gua harus masuk pit wow supaya ada waktu buat anak-anak ganti ban dan ganti joknya kayak F-1 ya maksudnya iya gitu cuma bedanya kalau F-1 kan bautnya cuma satu oh iya iya itu satu mobil krunya ada berapa tuh 11 11 gitu 12 iya kan iya kita cuma krunya cuma dua tiga lah sama Omroni nanti terus bautnya satu ban berapa 4 4 16 16 banyak banget gitu kan mesti dibuka satu-satunya beda lah sama empat nah jadi nyempatin sekarang gua mesti berpikir apakah kita tetap krunuh di dua kelas atau memang kita harus mengalahkan salah satunya yang nggak balap kita juga lagi mempersiapkan dan masih rahasia mobil yang kita bakal ikutin ke juaraan iso gitu jadi mas jadi belum tahu ini siapakah yang akan turun tetap dua-duanya turun apakah cuma Ritwan doang atau cuma gua doang gua belum diskusi juga kebetulan karena memang Ritwan lagi jauh lagi di klaten jadi agak susah komunikasinya oh di klaten tuh susah komunikasi guys ternyata bukan kalau di Jakarta gua punya banyak waktu buat ketemu sama Ritwan karena kan kita masih meeting nih masih rembukan nyari plus minusnya baik buruknya mempertimbangkan siapa yang harus balap apakah dua-duanya balap resikonya seperti apa itu kan harus ketemu paling nggak kita telponan nah kebetulan memang di klaten itu Ritwan juga bukan bobo doang oh iya ada kerjaan kalian memang rumahnya di sana tapi kegiatannya banyak siap siap jadi nyari waktunya buat diskusi tuh susah tapi mobil sehat mas mobil sih sama kayak seri kemarin masih sehat-sehat aja cuman memang ya kalau dari susi settingan memang nggak sesuai harapan gua karena memang kalau gua pengennya waktu itu gua pernah nyomong mobil ini pertama kali itu mobil memang settingan belakangnya itu liar dan karakter untuk mobil front wheel itu apalagi khususnya mobil bukan sedan ya mobil city city hatchback yang gini itu memang city car ya kita bilang ya city car hatchback kayak gini memang cenderung basicnya itu memang under jadi mobil itu mesti sliding belakangnya gitu nah menurut gua ini masih kurang liar settingannya tapi kalau bikin lebih liar Ritwan masih agak kesulitan buat ngehandlenya jadi gua nyari di tengah-tengah menyebabin waktunya ya ya udah terimalan waktunya oke mas gak setajib memang settingannya yang ngeliar memang tapi gak mudah juga bawa mobil liar gitu ya portnya lebih tinggi enakan Genio ya mas ya, nggak dulu ya? gila, karena Gini Genio itu kan lebih super touring yang regulasinya itu memang bebas ya itu kelas free-work all gitu ya memang regulasinya itu dibatasi secara CC tapi dari sisi modifikasi suspensi kaki-kaki semua tidak dibatasi yang nyebabkan kita ekspor lebih jauh yang nyebabkan jadi mobilnya juga lebih enak dibandingin bahwa mobil OMR gitu guys dari Mas Ichan kita doakan semoga Mas Ichan dan tim KDRT saya meraih hasil yang maksimal di isom seri 1 2022 guys nanti kita kepoin bagian lainnya guys Oke ada Mas pokoknya lu fokus aja deh pokoknya gue bikinin ya siap-siap Oke Oke guys segitu aja video dari gue karena latihan diguyur hujan jadi enggak banyak yang latihan guys buat kalian yang suka dengan video ini kalian like share comment dan subscribe guys sampai jumpa di video gua berikutnya guys see you